Intro Assalamualaikum 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 Kenapa lo mah? Gue tegang Rom Gue takut si Udin gak dapet duit Ya menurut pendapat gue sih Mendingan jangan Jangan bagi mana lo? Ya jangan lo beli Kasian si Udin Dia mau cari duit dari mana? Eh Rom, si Udin temennya banyak kaya-kaya lagi Gak palit lagi gak kaya lo Gue juga gak palit Ya gak palit manpedit lo Enak kaya lo ngomong jangan Terserah lo deh Eh gak pake terserah Asal lo tau ya Anak kalo mau baktim orang tua begitu tuh Balas budi namanya Nyenangin orang tua Eh orang tua yang kaya gimana? Bukan yang kaya lo, orang tua yang tau diri Kalo lo kan Eh, sekarang mau tanya gak tau diri siapa tuh? Lo! Gue lo bawa-bawa Kalo lo tau diri gak nantinya tuh anak lo suruh cari duit Nurutin kemohan lo Eh, gue kagak maksa Apa yang lo gak paksa? Tiap hari lo ber-uber tuh anak Sampai dia kebingungan linglung dia lo tau Eh, gue mau paksa kaya kaga kaya tuh anak gue sendiri Bukan anak lo Eh, kalo dia jadi anak gue udah bakalan senang gak bakalan sengsare Eh, bapaknya beda, gak jual lo Eh, makanya lo punya anak dong Si lo Eh, tapi lo jangan khawatir Si Udin lo anggap juga anak lo sendiri, ya? Cuman gue pesen nih Kalo diminta apa-apa lo kasih, ya? Iya Asal jangan dia suruh gue jual nih seuruh rumah aja Terus duitnya buat lo Apa juga dia minta Gue turutin Sudah, tersampai coba Udah Eh Stasiun Ram tas koper kurang Eh, bukan sekalian dibawa Kalo kan lah Eh, nih Wah Stasiun gambir hebat Warna ini menterang Eh, tas ente nih Ya dituruni dong, Ram Wah Wah Ramih Stasiunnya ini Wah, tuh Lo bilang apa sih? Mboknya dipegangin, gimana sih? Aduh, kolokan banget sih Bawa sendiri aja kan bisa Aduh Aku orang tua, aku aneh loh Ah, nih Ada orang tua nih Aku mau buru-buru Anton Tolong anterin beli kartis Aku gak tau loketnya dimana Aduh, gampang Masuk kayak situ Ntar juga ada tulisan disitu Loh iya tulisannya apa? Eh, mau nyapan Ini tulisan loket, jurusan Jogja begitu Pokoknya aku gak mau ambil risiko, Ram Lebih baik kamu antar aku Aduh, gak bisa deh Pak Lede Aneh banyak kerjaan Ram, Ram, nanti aku nyasar gimana Gak sempet Ram Makanya Tahan diri gue lo, Tilep Awas, Sampeyan Kalau aku datang lagi ke Jakarta Gua kerjain lo Orang tua ditinggal Siang, Ceng Siang, Ceng Baik Kok semalam lo gak telepon gua sih? Gua mantepin Pak B sampe malam Oh iya, gimana? Jadi? Udah, jadi dong Berapa harganya, Jay? Kurang lebih sih 800 juta, Ron Lokasinya dimana? Ditebat? Bukan Deket rumah gua, Ron Kok mahal banget sih, Jay? Yaudah sama gua aja deh Siapa tau ntar bisa gua tawar Jatuhnya bisa lebih murah Gak usah, Ron Gua juga bisa Gak apa-apa Gua jadi penasaran nih, Jay Siapa sih yang punya? Kenapa, Jay? Kayaknya lo keberatan kalo gua tau Gak apa-apa Yaudah, kapan kita kesana? Aduh, gua harus bicarain dulu sama BaB Karena hari ini gua harus ngasih kepastian Jadi atau engga Yaudah, kalo gitu pending sampe besok deh Aduh, jangan Ron Repot Kenapa, Jay? Kalo besok harganya berubah Oh, gua tau kalo gitu Pasti ini yang jual orang gila Dan yang beli orang butuh, ya kan? Iya, Ron Hmm, cocok kalo gitu Butuh untuk apa sih, Jay? Gimana ya? Sorry, Jay Bukannya gua kepengen tau urusan orang Tapi lu kan udah gua anggap sebagai saudara sendiri Boleh kan gua tau, Jay? Ya, kalo ga lu mau kasih tau juga ga apa-apa Aduh, ribet banget, Pak Lelo, Jay Tak satu aja minta dibawain Oke, mengenai proyek sudah dipelajari kan? Ah, kalo proyek Beres, Bos Mungkin besok ada undangan rapatnya, Ron Oke, Jay Pak Hermawan, Has dan yang lainnya diundang juga kan? Iya, dan Linda nanti yang mau memberitahu Termasuk Pak Kadir Iya dong Oke, Jay Sampai besok ya Mengenai yang tadi itu Tolong secepat dikasih kabar Oke, Jay Bye Ada apaan sih, Jay? Nggak ada apa-apa Ade? Sampai bilang ga, Ade? Kemarin udah dikirim Iya, periksa aja dulu deh ya Nah, kalo ga ada baru komplen Enak aja barang dikirim bilang belon Bos, barang apa lagi yang ga, Ade? Eh, Mbak Sudin, pembahas miame, Bos Mbak Sudin udah lama ga keluar Katanya masih Ade, Bos Ade juga Sam Sudin tuh baru keluar, tuang cukur Ah, lu gaji aja mau gede lo Perjalan ga becus Nengah lu aja ngomong deh Kalo udah ntar ngomong, Suno Jadi komentator Halo Ya, ya Mak, ada pohon apel jin ga? Oh, pohon apel jin ga, Ade Kalo jinnya banyak Eh, jinnya banyak nih bakal nyakek lu Halo Rom Ada apa ya, Man? Ntar kira-kira jam 7 Kita ketemu ya di rumah anak gue, Sudin Ngapain lagi sih? Beli tanah lu, gimana sih? Emang udah pasti? Ya pasti dong Ah, ya udah kalo gitu Jangan kagak lu, gua tunggu Iya, ntar gua dateng Jodoh, rejeki sama maut itu ada di tangan Tuhan Jadi lu jangan notuin sendiri Gimana sih? Mau pulang, Ran? Kenapa, Bu? Bisa bareng sama gua Kalo mau ngantar semuanya dong Yang cuma Rani doang Sorry, bukannya gua ga mau ngantar lu Kebetulan hari ini gua bawa mobil yang khusus untuk dua orang Wah, kebetulan juga kita bertiga mau pulang bersama-sama Beneran? Jangan lagi pulang Kawin aja kita mau bareng bertiga Oke, kalo gitu sampai besok ya Bobi juga nekat ya kayak Jay Semua laki-laki pada nekat, Wan Apalagi kalo pake mobil bagus Ya ga, Ran? Beda sama Jay Kalo lu ga mau sama Jay, buat gua aja atau Fina Gimana, Ran? Kalo Jay mau, boleh Besok pagi jam 10, Pak Terima kasih, Pak Nen, besok ada apa, Ran? Rapat proyek para pemegang saham, Pak Kok saya ga dikasih tau? Tadi saya telepon ke ruangan Bapak, tapi Bapak belum datang Proyek yang mana? Proyek baru Proyek yang waktu itu Bapak suruh naikkan nominalnya, Pak Oh itu Baik, besoknya berapa? Jam 10 pagi, Pak Di ruang meeting Si tukang tanaman ada? Siapa, Pak? Pak Jay? Kamu selalu lupa Oh, ada, Pak Kenapa sih si Kadir dikucertakan dalam rapat? Kenapa sih kayaknya lu keberatan banget? Ya jelas dong Eh, dia itu kan cuma orang bawahan Ga ada urusan sama pemegang saham Eh, dia tuh sahabat papinya Roni Dan juga orang kepercayaannya Eh, buktinya dia ga dipercaya megangin di perusahaan Itu lain lagi masalahnya Sama aja Pokoknya gua ga setuju kalo dia ikut rapat besok Apa urusan sama lu? Mau setuju, mau kagak apa pengaruhnya? Ada, lu liat aja besok Kalo dia ada, gue pasti Sampein sama Babelo Kalo nanti malem ga ada keputusan Jangan harap tanah itu jadi milik dia Iya, oh Paham Kenapa kamu liat-liat? Ah, liat apa-apa Tuh kan Jay Dia selalu ngancam Kamu tuh bukan apa-apa Jadi besok kamu tidak boleh ikut rapat Ingat itu Tapi Om Diam kamu Hah, gua kira berani lo Ah, bukan ga berani Jay Gua Jay Gua segen ngadininnya Orang tua sih Eh, kalo dia anak muda Habis gua bikin remuk Ah, alesan lu Eh, bener Jay Ah, udah lu diam Eh, bikinin gua kopi sana Eh, sama aja lo kayak Kadir Mohan Eh, sama aja lo kayak Kadir Mohan Cuma temen aja kok Kenapa enggak disuruh masuk Dia buru-buru Bu Lain kali ga boleh begitu Diantar pulang sama temen laki-laki Mana dia ga pake pamit lagi pulangnya Maaf deh Bu Kamu tuh dari mana sih? Pulang terambat kok yang ga ngelfon Ella abis dari rumah temen Bu Oh iya Bu Nanti malem Ella boleh pergi ga ke ulang tahun temen? Ulang tahun siapa? Nah, temen kuliah Ella Bu Nanti Ella dijemput sama Temen kamu yang tadi? Iya Ibu gak bisa memutuskan Tanya sama Bang Jai nanti Boleh atau tidak Ah ibu Begitu aja mesti nanya Bang Jai Loh, anak sekarang itu memang mesti diketatin Apalagi anak perempuan Kalo laki engga Sama saja Sama saja Bohong Pasti beda Kok gak percaya? Ya deh Percaya Bu Tapi ibu rasa boleh lah Gitu dong Bu Asal diantar sama abangmu Ah ibu Malu dong Masa udah gede kayak gini Masih diantarin sama abangnya Kenapa mesti malu? Nanti apa kata temen-temen Ella Bu? Gak usah dipedulikan Biarin aja mereka ngomong apa Ya ibu sih bisa ngomong gitu Ya sudah nanti diantar sama Rama Janji ya Bu Diantarin sama abang Rama Bu Lihat dong Bu Bagus gak Ella? Bagus Ella Ngelihatnya kok gitu sih Bu Ibu jadi inget waktu ibu remaja sayang Memangnya dulu ibu sama babi suka pergi ke pesta juga Hush Jangan bawa-bawa babi kamu Ibu gak suka Maafin Ella deh Bu N kali janji ulangin Ella Lo mau langsung pulang kan? Enggak Nggak Ntar aja Sekarang aja aku mau pergi Ya lu kalo mau pergi pergi aja Jay Ingat ya kalo gua pergi lu langsung pulang Iya Dekadir Mohan lu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau kemana lah? Mau ke pesta ulang tahun Bang Sama siapa? Ella minta izin sama ibu Tapi ibu bilang harus minta izin juga sama kamu Boleh gak Cah Bagus? Kalo ibu gimana? Boleh Tapi Dihantar sama Rama Jadi? Sekarang? Ah lu Bu, biar Udin yang ngantar aja deh Bu Ya lu gimana sih? Tadi katanya gua pergi Jay Pergi gua ngantar Ella Tapi Yaudah deh Gini aja Lu colek adek gua dikit aja Besok pagi lu gak bakal ngeliat matahari Ah beres Jay Eh satu lagi Lu jangan turun, lu di mobil aja Nah Kalo yang itu repot tuh Jay Ntar kalo adek lu ada yang gangguin gimana? Gak ada yang gangguin Ella Kecuali lu Paham? Oke Gimana bang? Yaudah tapi pulangnya jangan lebih dari jam 9 malam ya Iya bang Bu, Ella pergi dulu ya bu Hati-hati Ram Ya Oke Jay Jay Kok tumben kamu ngijinin Ella pergi sama Rama? Lah Ibu ngasih izin kan? Ella pergi sama Rama ke ulang tahun? Ya iya, kalo kamu ngasih Yaudah deh bu gak apa-apa Lagipula juga Udin ada janji sama Mbak Ben ntar malem Loh Kamu mau pergi? Enggak, cuma ngobrol aja di depan Udin mau mandi dulu ya bu Kamu belum makan Cah bagus? Belum bu, masih kenyang Ah Sudah dibilangin berapa kali masih juga gak ngerti juga Dasar Jay Cepetan mandinya Temuin babi kamu tuh sana Ibu pusing denger suara klaksan mobil butut itu Tuh Mana dia sih Romli Gila tuh aki-aki tukang bohong tuh Si Udin juga gak mau bangun sih Pat Rom Kamu jalan kaki mobil rumah nih? Ya gua naik taksi Masa gua pake mobil dagangan Tuh Tuh Dasar palit lu Sudir mana? Belum keluar Emang jadi? Oh dinanya nak, ini jadi dong Mendingan kita masuk deh Mat Aduh lu jangan nyari lantaran deh Rom Bentar gara-gara kita masuk berdua urusan jadi bubar nih Akhirnya gua gak jadi balik sama dia Assalamualaikum 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 Ya udah Tuhan banget Be Tapi Boang lo Setuju begini caranya lo Eh Mat Ini persoalan gede Duitnya juga gede Jangan lo anggap kecil Eh jangan nganggap kecil siap eh Aku tanya Be Cang Tadi Udin cerita sama Roni Mengenai masalah ini Oh Ya dia tau kalo gua pisang mie buluh Ya mau gimana lagi Ya Udin cerita Tapi udah mau ngebantu Asal Tanah dia yang nawar Eh emangnya si Roni tau Kalo tutannya punyain si Kadir Eh belum Cang Kenapa lo gak ceritain sama dia Udin takut Babe marah ntar nya Eh Gua sih gak bakalan marah Yang pentingan gua bisa balik mie buluh Apa gimana ke caranya Taruhnya orang sekampung tau gak apa-apa Eh yang penting dia bisa urusin urusan gue Lu paham gak Eh lu sih coba taunya balik aja sih Mat Jangan ngacam aja lo Jadi gimana Be Roni boleh ikut campur masalah ini Boleh Biar dia pelintir enak boyenya Kalo perlu suruh si Roni pecat Sekarang kita perlu ke rumah si Kadir gak Gimana Din perlu gak Gak usah deh Be Tunggu besok aja Biar Roni yang ngurusin Yaudah kalo gitu Mat Kita pulang aja Oh deh Din balik pulang dulu ya Eh salam ebuli ya Melay Insya Allah Be Bi Kok pake belum tidur Belum Memangnya masih ada yang ditunggu Ya gak juga Terus ngomong-ngomong jadi gak sih bapaknya si Jai beli tanah kita Bi Kemungkinannya kecil Mi Mustahil dia punya Uang Sebanyak itu Memangnya berapa Pih harganya Ya bisa berubah-berubah lah Malam ini 800 juta Misalnya Besok Ya 2 miliar Besoknya lagi 4 miliar Bi itu namanya gak niat dagang Tapi Papi punya niat untuk mempermainkan si Matsani Ya gak gitu Mi Sekarang Papi tau Kenapa Matsani itu Naksu bener Pengen beli tanahnya kembali Tanah itu sebenernya tanah istrinya Mi Tanpa sepengatuan istrinya Dia jual Buat ongkos Dia kawin lagi Nah mungkin sekarang Bininya nuntut kembali sama dia Tapi Pih Itu bukan alasan Sampai Papi tuh bisa mau naikin harga Nurunin harga semau-maunya Papi Si Mami memang gak tau caranya cari untung sih Ini saat kita cari untung sebesar-besarnya Ma Pokoknya kalo kayak gitu caranya gak mungkin laku Nah sedasar si Mami perempuan Gak ngerti strategi dagang Jai Enak belum bilang ya Belum Bu Ya sudah kamu tidur sana Jai Biar Ibu yang tunggu Diarin Bu gak apa-apa Kamu mau kopi? Enggak Bu Kalau gitu Ibu tidur dulu ya Jai Iya Bu Biarin Bu Ini Halo Ini Rani kan? Ada apa Jay? Eh, aku besok mau ketemu kamu bisa kan? Bisa, tapi pulang kuliah ya Eh, di mana tempatnya Ran? Di kampus Oke Emang ada apa Jay? Besok aja aku bicarain Ran Oke Yes Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Maaf ya bang, kemaleman Bang Ramah, terima kasih ya Gila Tum, belum tidur lo Kok tuh nungguin lo? Ya, gak usah ditungguin, aman Kemana aja lo jam segini baru pulang? Ya nungguin elak Lo kan bisa ajak pulang dia lebih cepet Susah Jay, kalau lagi acara begitu Mau lo memang begitu kan? Ah, gak juga Ah, gak ngaku Udah sana pulang, gak mau tidur Besok gimana Jay? Ngapain lo nanya-nanya? Ah, besok gak usah ikut rapat Kok lo perlu sama Kadir Mohan? Eh, ini bukan masalah pro Tapi peraturan Udah sana lo pulang ah Ah, emang sama lo kayak Kadir Mohan Eh, apa yang lo bilang? Pokoknya, besok gue ikut rapat Gue akan asisten lo Ah, kalau lo mangsa ngikut Gue pecat Nah, nafes lagi gue hari ini Bu, pamit dulu bu Ya, lah juga pamit ya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nanti pulangnya jangan telak lo lah Iya bu Sampai jumpa Semua sudah saya hubungi kemarin Dan katanya mereka bisa datang Termasuk Pak Hermawan? Iya, Pak Ruang rapat gimana, Alin? Sudah siap semua, Pak Bagus, bagus Terima kasih, Pak Saya mau kontrol yang lainnya dulu, Pak Kalau begitu, saya menunggu Di ruang rapat saja, ya, Alin, ya Iya, Pak Ya, terima kasih Tidak usah kamu lanjutkan Nanti juga berhenti sendiri Pagi Pagi, Pak Kadir Pagi Pagi, Pak Kadir Pagi, Pak Kadir Pagi, Pak Kadir Pagi, mana? Lagi Sudah lagi sampai, Om Pagi Pagi Silahkan, Pak Selamat pagi Selamat pagi, Pak Eh Apa kabar, Man? Oh, baik Oke Bisa kita mulai? Bisa Siap, Pak Pagi, Pak Pagi Udah mulai rapatnya? Udah setengah jam yang lalu Kok apa-apa nggak ikut? Itu dia masalahnya Saya terlambat Soalnya tadi mampir dulu ke bank Tapi nggak apa-apa kok Masuk aja Nggak usah lah Biar nanti saya terima matangnya aja Kalau keburu angus, gimana? Mereka kan udah pengalaman semua Nggak mungkin jadi telat ngangkat Lagian juga itu Urusan anak buah Ah, Bapak Oke Kalau gitu Saya tidur dulu ya Tidur? Di sini nggak boleh tidur, Pak Kalau gitu Saya tidur di ruangan Pak Jai aja Ngancuk banget soalnya nih Semalam abis begadang Ngiketin duit sampai pagi Ah, gombal Belum malam Sudah gombal Pak Tima Pagi Total anggaran pembuatan rumah sakit Dengan fasilitas mewah 25 miliar Kenapa tinggi sekali? Memang Sebenarnya ada beberapa item Yang dapat diperkecil Atau dihilangkan budgetnya Atau diganti materialnya Dengan material Yang sama fungsinya Jadi Sebaiknya Pak Kadir dan juga timnya Untuk mengkoreksi nilai ini Dan Nanti kita rapatkan kembali Bagaimana dengan payback periodnya Pak Jai? Berapa lama? Kalau dengan investasi sebesar 25 miliar Sudah pasti Pengembaliannya pun tidak bisa cepat Setidaknya minimal 10 tahun Baru kita bisa melihat hasilnya Apa gak bisa dipercepat lagi? Misalnya 5 tahun? Bisa Kalau dengan efisiensi budget Kalau dengan budget yang kecil Semua orang juga bisa Membalikan modalnya dengan cepat Tapi yang harus kamu pikirkan itu Bagaimana cepat dan menguntungkan Berapa pun modalnya Benar kan? Itu masalahnya Boleh saja Pembiayaan proyek ini Ratusan miliar Tapi yang jadi masalahnya adalah Waktu pengembaliannya Harus secepat mungkin Itu kalau kita mau untung Maaf Pak Halo? Gimana Jai? Situasi aman terkendali? Pam Nanti lu hubungin gue lagi ya Pokoknya begini Jai Kalau ada apa-apa Lu lapor gue sebagai asisten lo Gue siaga satu Terserah lu deh ya Yuk Udah? Nelfon ya? Sudah om Seharusnya Kamu itu berani Memberikan jaminan yang besar Kepada perusahaan ini Ya tapi Kita ngerti Kamu masih baru di bidang ini Tapi sebagai orang muda Seharusnya kamu lebih berani Daripada kita-kita ini Yang sudah berpengalaman disini Ah tapi saya Maklumlah kemampuan kamu Sebenarnya Pak Kadir yang harus memberikan jaminan kepada perusahaan ini Karena nilai ini dibuat oleh tim Bapak Anda tahu kan? Anda direktur di perusahaan ini Dan Anda tahu apa tugasnya? Anda adalah penanggung jawab dari perusahaan ini Pasti Kalau nilai proyek ini rasional Pak Begini Sepertinya data-data ini harus kita pelajari terlebih dahulu Baru setelah itu Kita akan bicarakan lebih detail Siang Bob Mau antar kita nih Bob Bob Sorry ya Gue gak bisa balik bareng lo Gak tahu kalau Wanda sama Vina Kenapa? Gue ada janji sama temen gue Janji sama Jaya Oke kalau gitu Lo bisa antarin gue sama Wanda dong Boleh juga nih Sorry kalau Rani gak bisa Gue juga gak bisa nganter lo Gue lagi munggu orang-orang Munggu yang Jaya Jadi Rani Ah lu mau pelajar Ikutan dong Masa deh Gue heran Jaya Kenapa ya angkanya bisa begitu tinggi? Data itu sudah ada sebelum gue disini Ron Masa lo gak tahu sih? Mungkin karena papi gue terlalu percaya sama Om Kadir Ah itu pasti kerjanya si Kadir Dia sengaja mau ngejatuhkan kita Jaya Jangan uduh dulu Ini bukan uduh Jaya Tapi pasti Udah bos Bongkar aja Cepetan pecat si Kadir Sabar Am Ada waktunya Ah sabar sabar Kapan? Tunggu temen yang tepat Oke? Kapan maka apa lagi nilainya? Waktu itu kan Bapak yang nyuruh menaikan nilainya Saya kan cuma bilang naikkan 20% Gimana sih kamu? Bapak bilang kan gak masalah Demi kemajuan perusahaan ini Kenapa sekarang Bapak bingung? Sudah kamu Diam Jangan banyak alasan Sekarang kamu kembalikan aja Ke nilai yang semula Dan Naikkan hanya 20% Tidak mungkin dong Pak Nanti Pak Hermawan Pak Jai dan Pak Rony Malah tambah bingung Biar aja Biar perusahaan ini cepat maju Kalau kamu tidak segera melakukan yang saya perintahkan Saya akan laporkan pada mereka Kamu Yang menaikan Semua nilai yang ada di dalam ini Kok saya? Bapak dong Iya Kamu Kak Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Lo lagi? Kenapa lo? Mukanya lo kayak geras Renget Aduh dong Gue agak tenang nih Kalau hidup begini terus nih Mat Mat Pilihan cuma dua Kalau gak berhasil ya gagal Kalau gak hidup ya mati Nah tergantung lo mau pilih yang mana Kok pake ngomong begitu lo? Semua orang pengen hidup terus Pengen berhasil terus Gue gak tau kok lo Eh Kalau berhasil tuh namanya Atas usaha kita masing-masing Nah kalau hidup tergantung daripada umur lo Sekarang gue tanya lo Lo mau hidup terus? Biarin yang lain lo pada mati Gue siokah Serem Ngapain hidup sendirian? Pelangap lo ngok Oh Oh Eh kalau lo dong mati lo jual dong Serem lo Dua aja kasih Maksudah lo yang lagi susah Hah? Mati kan gak dibawa Gue bisa pake Eh Enggak begitu caranya Usahain namanya Sereat Nah lesana aja lo Eh Sekejambatan tau tuh Aji romli plit Aku pake lo Duit lo Eh Mau gue pinjam tepon Boleh kakak? Jangan lama-lama Mahal bayarnya Sebentar Halo Halo Din Gimana nih? Bisa gak? Sebentar Be Nanti Udin kasih kabar Aduh Cepetan dong Din Gue kaget tenang nih Kalo belum el kepastian Iya be Din Babi tunggu ya Semoga hasil deh Misalnya Siapa Jay? Babi lo? Ah Iya Ron Masalah tanah ya? Iya Babi minta kepastian hari ini juga Ron Oke Jay Kalo begitu Nanti malam kita ke rumah orang yang punya tanah Atau kita janjian ketemu di luar Ya Tanah siapa Jay? Kadir Mohan Jadi Yang punya tanah ini om Kadir? Iya Ron Kenapa bisa ke dia lagi sih urusannya? Gue juga gak tau Nah Ini enak nih Samperin aja Ron Tawar serendah mungkin Gak bisa begitu loh Ram Bisa aja Papi ngeron ini kan bosnya si Kadir Dia pasti nyerah deh Oke Jay Kalo begitu sekarang gue ke kantor dulu Nanti malam kita ketemu disana ya Iya Ron Oke Jay Ram Sampai ketemu ya Bye Gue ikut Jay Yang sekarang Lu boleh ikut Tapi ntar malam Lihat aja ntar Terima kasih telah menonton você Terima kasih.